Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ketua DPR RI, Puan Maharani mengenakan pakaian adat Minangkabau saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan ke-76 RI di Istana Negara, Selasa 17.8. Pakaian yang dikenakan Puan mengundang reaksi dari sejumlah elemen di tanah Minangkabau. Ketua Umum Organisasi Bundokanduang Minangkabau Sumatera Barat Puti Reno Raudatul Janah Taib mengaku sangat bangga melihat Puan Maharani menggunakan pakaian adat Minangkabau tersebut. Secara tidak langsung, Puan ikut memperkenalkan budaya Minangkabau lewat pakaian adat yang terkenal dengan sistem matrilineal, kata Raudah Taib. Sastrawan Minangkabau itu juga mengatakan pakaian yang digunakan Puan tersebut merupakan pakaian adat yang berasal dari Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat. Namun sudah dilakukan beberapa modifikasi pada beberapa detailnya. Pakaian adat Lintau yang digunakan Puan, kata Raudah bernama Takuluak Tanduak Balengek, yang digunakan oleh perempuan keturunan Raja Minang atau anak penghulu pada saat Baralek atau pesta pernikahan. Takuluak berarti kain untuk menutup rambut dan kepala. Tanduak artinya tanduk, karena merujuk tanduk kerbau yang menjadi ciri khas Minangkabau. Sedangkan Balengek memiliki arti bertingkat. Pakaian itu dikenakan oleh perempuan Minangkabau pada saat Baralek Gadang, pesta pernikahan. Namun yang boleh menggunakan itu hanya kemenakan Rajo atau anak penghulu Minangkabau, jelas Raudah Taib. Raudah menyatakan, Puan Maharani merupakan anak seorang datua Minangkabau. Tidak hanya itu, Megawati, ibu Puan juga sudah pernah diberi gala, gelar, kekerabatan putih Reno nilam oleh Istano Salinduang Bulan Pagaruyung pada saat beliau menjabat sebagai presiden, jadi Puan layak untuk mengenakannya. Secara keturunan, Puan merupakan anak seorang datua dari Nagasi Sabu, Tanah Datar. Bahkan menurut berbagai sumber, neneknya pun juga berasal dari pesisir Minangkabau, jelas Raudah. Raudah menjelaskan pakaian tangkuluak tanduak itu menunjukkan kebesaran, kemegahan, dan kemuliaan perempuan di Minangkabau. Kehormatan dan kebesaran perempuan Minangkabau ditunjukkan melalui pakaian yang ia kenakan. Pakaian yang menunjukkan perempuan Minang tidak berada di bawah otokrasi suaminya. Perempuan Minang dimanapun berada akan berpakaian sesuai dari asal nagarinya masing-masing, di mana tempat kerajaannya yang sesungguhnya. Di Minang, perempuanlah yang memiliki harta pusaka, Bapandam Bapak Kuburan, sehingga tidak terpengaruh dari budaya yang dibawa oleh suaminya. Oleh karena itu, ia tetap menggunakan pakaian kebesaran nagari tempat ia berasal, jelas Raudah Taip. Setiap nagari, menurut Raudah Taip, memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Ketika perempuan Minang menikah bukan dengan orang yang berasal dari nagari yang sama, maka si perempuan itu akan mudah dikenali dari mana ia berasal melalui pakaian yang ia kenakan. Memiliki harta pusaka yang tidak terikat dengan asal suaminya berada, sehingga dia memiliki maruah dan martabatnya sendiri, tegas Raudah. Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joinaldi mengaku bangga dan menyebut puan terlihat cantik dan anggun dengan busana tersebut. Bu puan terlihat makin cantik dengan busana tersebut, kata Audi di Istana Gubernuran Sumbar. Audi sangat yakin puan Maharani sangat bangga mengenakan busana Minang, karena punya garis keturunan dari Minangkabau. Kebanggaan yang sama juga, dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat. Pasti bangga juga beliau mengenakan itu. Begitupun juga dengan kami di Sumatera Barat. Luar biasa ya, katanya. Memang setahu kami beliau ada keturunan Minang, mencerminkan kampung beliau, tambah dia. Terima kasih telah menonton!